Ketika kita dibilang kenapa karyawan itu sangat penting, ya jelas karena karyawan itu merupakan syarat di mana kita membentuk yang namanya organisasi. Kalau kita tidak memperhatikan karyawan, maka sudah pasti proses produksi, proses organisasi itu akan sangat terganggu. Sekarang kalau kita tidak memperhatikan karyawan, sudah pasti kita tidak akan memiliki, seorang manajer tidak akan memiliki kepercayaan dari karyawan. Bisa suatu saat karyawannya itu justru nyeleweng terhadap manajernya, atau dia malah sudah, dia tidak ada rasa hormat terhadap manajernya, dia justru lebih ke arah yang melawan manajernya. Nah, itu merupakan hal-hal yang akan timbul ketika kita tidak memperhatikan yang namanya karyawan. Di situ akan muncul banyak resiko di mana karyawan itu salah kerja, salah kerja, karyawan itu banyak absen, terus abis itu karyawan juga akhirnya acuh terhadap entah perusahaan ini untung atau enggak, yang penting aku kerja, yang penting aku datang, aku tidak mengurus dia sampai target atau enggak. Nah, itu yang tidak bisa kita elakkan dari pentingnya sumber daya manusia atau karyawan dalam perusahaan. yuk, sudah ya, jelas ya. Kalau sudah, kita lanjut ke modul 11, modul terakhir. Nah, ini adalah pelajaran yang menyenangkan, yaitu belajar tentang bagaimana cara komunikasi. Apa sih, kita sudah sering ngomong dengan banyak orang, tapi jangan sampai kita enggak tahu apa sih fungsinya organisasi, apa sih maksudnya komunikasi. Apa sih maksudnya komunikasi? Nah, kayak gitu. Kalau mau ekspor, bagaimana syarat-syaratnya? Nah, itu ada di modul sebelumnya kemarin, di pertemuan keempat. Yang kita harus pembayaran pajak, yang perizinan, legalitas, dan kawan-kawannya. Nah, itu ada bisa dibaca di pertemuan yang kemarin. Sekarang sebelum, sambil kita nunggu PPT-nya terupload, Teman-teman, ada yang tahu enggak komunikasi itu artinya apa? Komunikasi artinya apa sih? Yang sering komunikasi sama orang tuanya, sama pacarnya, sama istrinya, sama suaminya. Nah, komunikasi artinya apa? Nah, benar semua yang dijawab sama teman-teman. Komunikasi artinya itu adalah kita dengan orang lain. Mesti ada kita, ada orang lain. Terus ada pesan yang harus kita sampaikan. Ada juga pesan atau informasi yang kita sampaikan. Terus, selain itu juga ada yang namanya cara atau saluran apa sih yang kita pergunakan. Nah, komunikasi sangat dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kita di sebuah organisasi. Kita mulai dari lahir sendiri pun kita sudah belajar berkomunikasi, cuma caranya kita berbeda. Jadi, mungkin kita nangis saja, tapi itu merupakan salah satu cara di mana kita berkomunikasi saat itu. Semakin kita memiliki kepengetahuan yang lebih, maka cara kita berkomunikasi dengan orang lain adalah semakin mudah. Nah, itu merupakan salah satu manfaat kenapa teman-teman ada di malam ini untuk belajar komunikasi itu apa. Kata komunikasi berasal dari bahasa latin yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Istilah komunikasi ini bersumber dari kata komunis yang berarti sama atau bersama, maksudnya adalah sama makna atau sama arti. Jadi, orang lain itu tahu apa yang kita sampaikan. Jadi, antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi terdapat kesamaan makna. Dalam hal ini, didefinisikan komunikasi sebagai mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antara manusia dan orang yang mengembangkan semua lambang pikiran bersama-sama dengan saran untuk menyiarkan dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Jadi, mereka sama-sama dalam lingkup ruang dan waktu yang sama, tetapi mereka memiliki kesepakatan cara penyampaian yang itu bisa dimengerti satu sama lain. Komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses yang digunakan oleh individu untuk mencari kesamaan arti melalui transmisi pesan simbolik. Di definisi tersebut bermakna bahwa, yang pertama, komunikasi melibatkan orang. Adanya kesamaan arti, yang berarti bahwa untuk bisa berkomunikasi, maka individu harus menyetujui definisi yang mereka gunakan. Simbol berupa gestur atau gerak tubuh, suara, huruf, angka, dan kata-kata hanya dapat mewakili atau mendekati ide yang mereka maksudkan untuk dikomunikasikan. Selamat datang. Kita sekarang belajar di modul 11. Jadi, masih awal kok modul 11-nya. Silahkan dibuka modulnya. Nah, itu adalah komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain, itu intinya. Jadi, ada orang, ada kita, orang lain, dan pesan yang kita sampaikan. Dan itu, satu sama lain harus sama-sama. Entah caranya dia pakai simbol, pakai gerakan tubuh, pakai suara, pakai mimik muka. Asal dia tahu, itu merupakan salah satu cara di mana kita berkomunikasi dengan orang lain. Pengertian dan jenis komunikasi Komunikasi bisa dibedakan dalam dua kategori besar, yaitu komunikasi kelompok dan masa. Kelompok bisa berarti kecil atau besar di mana setiap orang yang berada di dalam kelompoknya tetap pada identitas mereka masing-masing. Kelompok yang dimaksud misalnya sejumlah orang yang sedang berada di dalam ruang kelas. Kantor, perkumpulan ibu-ibu PKK, kayaknya. Terus, habis itu kita, kalau dalam satu kelas. Manajemen, itu merupakan komunikasi yang kategorinya, yaitu kelompok. Sedangkan komunikasi masa itu biasanya disampaikan kepada sejumlah anggota kelompok yang besar. Lebih besar daripada kelompok itu. Dan biasanya disampaikan melalui media masa. Jadi lingkupnya kita itu besar banget, luas. Sedangkan komunikasi itu sendiri juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal berarti pesan disampaikan dengan kata-kata dan kalimat dalam bentuk suara. Bisa jadi pembicaraan, gumaman, kayak kita gerutu, nyanyian, ataupun tulisan. Sedangkan non-verbal itu berarti pesan yang disampaikan tanpa kata-kata. Seperti isyarat, tanda, bunyi, dan sebagainya. Sekarang, rambu-rambu lalu lintas itu termasuk verbal atau non-verbal? Non. Iklan itu termasuk verbal. Jadi banyak banget contoh-contohnya. Yang pasti yang verbal itu bisa kita rasakan, bisa kita dengar. Sedangkan non-verbal itu lebih ke bagaimana kita berusaha mengerti. Ini isyarat, berbentuk tanda, simbol, ataupun yang lain-lainnya. Itu jawabannya, dijawab sama Mas Aveni sendiri. Karena aku juga nggak ngerti. Modulnya nggak jelasin itu. Verbal, karena kita bisa mendengar. Nah, disini selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dibagi menjadi lima tahapan utama, yaitu pengirim memiliki sebuah ide atau gagasan. Yang tahap pertama adalah syarat terjadinya komunikasi adalah adanya ide atau gagasan yang akan dikirim kepada penerima. Ide yang telah dibilih dalam benak pemikiran kita kemudian disaring menjadi ide yang kita anggap penting dan menarik untuk disampaikan kepada orang lain. Seorang komunikator yang baik harus mampu menyaring hal-hal yang kurang penting dan tidak relevan, serta memusatkan perhatian pada hal yang memang penting untuk dikomunikasikan. Dalam artian, ya kita fokus apa sih tujuannya kita dalam berkomunikasi itu. Intinya misalnya aku ngomong, aku mau berangkat ke... Misalnya aku mau berangkat ke Taiwan. Nah, itu kita fokus. Nggak yang kita ngomong. Misalnya aku mampir ke sini, aku mampir ke sini lagi, mampir ke sini lagi, mampir ke sini lagi. Itu bisa sebagai penjelas. Tetapi pokok utamanya kita adalah kita harus menyampaikan bahwa aku ingin pergi ke Taiwan, kayak gitu. Cuma nanti urusan kamu mau lewat Surabaya dulu, mau lewat Hongkong dulu, mau mana dulu, itu sebagai penjelasnya, bukan pokok utamanya atau idenya. Tahap yang kedua adalah dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide atau gagasan bisa diterima atau dipahami dengan sempurna. Nah, agar pesan tersebut bisa diterima dengan baik, maka komunikator, komunikator itu adalah aku, si penyampai pesan, harus mempertimbangkan subyeknya, yaitu apa yang ingin disampaikan. Kedua adalah maksudnya, yaitu tujuan yang disampaikan. Atau tujuan ia menyampaikan pesan, apa sih targetnya dia. Yang ketiga adalah karakteristik si penerima pesan. Misalnya latar belakang budayanya, ataupun kondisinya dia. Misalnya kita berbicara dengan tunah netra. Kita pasti akan memakai kata-kata, bukan kita menggunakan bahasa isyarat, kayak gitu. Jadi kita harus memahami cukup.